Hai kembali lagi dengan aku Yusuf di channel S4 Oke pada video sebelumnya aku dalam memberi kalian sedikit tips dan trik Tentang cara menggambar rumah pohon orang Atau gambar 3 dimensi dalam test psikotest Oke bagi kalian yang belum menonton video tersebut Aku sarankan agar kalian menonton video tersebut di channel ini Caranya kalian tinggal klik profile aku di video ini Dan kalian akan langsung menemukan video aku yang sebelumnya Dan kalian bisa membongkar semua video-video aku Kalian bisa menonton video-video aku sebelumnya dari awal Aku upload video sampai sekarang Kalian bisa menontonnya sampai puas di channel ini Oke untuk video kali ini aku masih tetap Dengan pembahasan yang sama yaitu masih tentang menggambar Jadi di channel ini aku sudah memberikan tips tentang menggambar orang Berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan Dan kemarin aku sudah mengupload video Tentang menggambar rumah pohon orang atau 3 dimensi Ada juga tentang tes warteg atau gambar lapang kotak Dan kali ini akan aku bagi sedikit tips dan trik Cara menggambar pohon dalam test psikotest Untuk kali ini pohon yang aku gambar adalah pohon nangka Karena pohon nangka paling sering digambar dalam test psikotest Oke simak video ini sampai habis Aku sarankan tonton video ini sampai habis Agar kalian mengerti dan paham dan kalian bisa menerapkan Oke mula-mula Siapkan dulu kertas HTS ukurannya Ukuran HTS nya Lalu kalian bisa mengukur Kertas ini dengan jari kalian seperti ini Sama seperti menggambar rumah kemarin Dan menggambar orang Kalian hanya mengukur kertas ini dengan jari kalian Menggunakan jari jempol dan jari tunjuk Oke sudah diukur gini Kalian tinggal menitik titik tangannya Dimana Oke karena ini adalah video tutorial Jadi aku menggunakan pulpen Dan jika kalian nanti sedang mengikuti tes psikotest Kalian disarankan agar menggunakan pincil HB Yang mana pincil HB itu Di bawah pincil 2B tingkat keterangan Oke jika sudah begini Tinggal titik aja titik tangannya Oke Gunanya apa ini Gunanya untuk Agar gambar yang akan kita gambar nanti Menjadi simetris Oke Setelah gini kita akan menggambar dari bawah dulu Aku akan mengambil dari titik ini Untuk menggambar bagian batang bagian bawah Oke Setelahnya Menggambar Dari Timbal baliknya Aduh Pertanyaan gini pula Oke Ini kita akan menggambar batangnya terlebih dahulu Kemudian akan menggambar buahnya baru daunnya Atau daunnya dulu baru buahnya Oke selanjutnya Kalian bisa simak video ini ya Atau nanti di akhir video akan aku kasihlah gambarnya Oke kita menggambar batangnya dulu Oke aku sarankan agar kalian menggambar ini Dengan secara satu kali garis Jadi tidak diulang-ulangi garisnya Karena dalam penilaian tes Psikotis ini tidak boleh halis berkidur Jadi karena Anda dianggap sebagai manusia yang tidak percaya diri Atau tidak memiliki kepribadian yang tetap Oke ini ada batangnya ya Ini rantingnya ranting Ini batang ini ranting-rantingnya Oh iya Sedikit cerita kembali Seperti video-video sebelumnya Aku sering bercerita Kalau aku Sudah sering melakukan tes ini Atau sudah pernah mengikuti tes ini Waktu itu aku Tes PNI Angkatan laut Dan aku mendapati tes ini Di tes psikologi pertama Setelah kalian disuruh untuk menggambar orang Waktunya ini Kalau dalam tes TNI waktu itu Sekitar 10 menit sampai 20 menit ya Tidak terlalu lama Jadi kalian aku sarankan agar Berlatih lah Berlatih untuk menggambar poni Oke ini rantingnya juga Ini batangnya Ini batang bagian tengah Yang sudah kita titikin tadi disini Untuk kalian tahu ya Aku beri tips sedikit untuk menggambar poni ini Dalam Saat Ujian Kalau latihan sama ujian itu beda atmosfer Aku udah merasakan sendiri Pasti Pasti Kalau ujian Sedikit grogi Jadi aku sarankan kalian sebelum Ujian menggambar Pohon ini Aku sarankan kalian agar melakukan Apa namanya Push up Atau Tangan kalian kalian Seperti gini kan Diginikan Digenggam Dibuka di kepal Dibuka Agar tangan kalian ini Tidak teremor Saat ujian nanti Kalau teremor keren Waduh Sudutnya Sudutnya untuk menggambar Bagi sekarang gitu Di bagian batang bagian atas Ini untuk sekedar latihan Nadi makanya aku Menggunakan rutan Agar gambarnya pun Terlihat jelas di video Kalau aku menggunakan pensil Tidak akan jelas Karena Kamera aku Kamera handphone Oke dan aku inginkan lagi Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Agar kalian subscribe Dan kalian aktifkan Tombol notifikasinya Agar kalian mendapatkan Info-info terbaru Dari channel ini Setiap kali kami upload video Oke Ini Ini kita akan bagi dua Gini ya Kita belas Seperti bercabang Kita lanjutkan dulu Yang sebelah sini Ini rantingnya kembali Untuk gambar batangnya ini Cukup mudah teman-teman Gunakan lagi Imajinasi kalian Tidak perlu repot Tidak perlu terlalu banyak gitu Kalian lagi menggunakan Imajinasi kalian Agar batang dan rantingnya itu Di bagian kanan dan bagian kiri itu Agar seimbang tidak banyak Di bagian kanan dan tidak banyak Di bagian kiri Tapi sama banyaknya gitu Agar seimbang Mungkin bagi kalian Ini baru pertama kali Belajar menggambar Pohon untuk Deskisitas ini memang Agak sulit Aku juga dulu Sebelum Ikut-ikut tes itu Aku Sangat kesulit untuk menggambar pohon ini Sangat sulit Memgambar batang ya Aku pikir Dan daunnya juga Oke Bisa kalian lihat ini Batangnya sudah selesai Kalian bisa menggambar pohon ini Nah untuk bagian akarnya kalian tinggal Tidak perlu buat akar-akar Kayak akar-akar pohon bring Jadi tinggal gini aja Nah disini kalian kasih Sedikit rumput Waktu aku tes Psikotas dulu Aku menggambar seperti ini Nah jika sudah jadi batang ini Ini sedikit kita arsir ya Bukan arsir sih Agak sedikit kasih ruas-ruas gitu Agar kembarnya terlihat hidup Jadi jika batangnya ini sudah selesai Kalian bisa melanjutnya dengan Menggambar Daun terlebih dahulu Dahulu atau buah Kalau biasanya sih aku menggambar Daunnya terlebih dahulu Karena daunnya itu Terlalu banyak Untuk menggambar daun Kalian Aku sarankan Tidak menggambar daun seperti awan ya Karena itu bukan daun Jadi gambarlah daun Yang memang bentuknya seperti daun Seperti ini dia daunnya Gambarlah daun Yang bentuknya seperti daun Tidak perlu Cantik-cantik Yang penting Goresan kalian itu Konsisten Atau namanya Tidak diulang-ulang gitu Sekali garis jadi Oke sekali lagi aku mau ngap Jika suara audio ini terlalu kecil Karena seperti yang aku bilang Dari awal aku menggunakan Handphone Dan tidak ada Audio Extra Oke Aku pikir ini sudah kelihatan Seperti daun asli Seperti daun nangka Yang mana daun nangka itu Bentuknya terlihat Agak lebar dia gitu Oke Kita Kalian bisa menggambar daun ini Di setiap rantingnya Ranting dan batangnya Kalau kalian gambar daun ini Dan aku sarankan Agar kalian menggambar daun ini Yang terlalu dikit Dan jangan terlalu banyak juga Nanti kalau terlalu banyak Kalian akan Kehabisan waktu Karena waktu Menggambar poni ini Sangat singkat Hanya 10 sampai dengan 12 menit Jadi aku sarankan Kalian banyak-banyak Berlatih Terutama di bagian daun ini Karena bagian daun ini Sangat Banyak memakan waktu Kalau aku dulu Main cepat aja Jadi Tinggal Bulet-bulet digin aja Karena daun itu kan Kalau ditumpuk banyak Nggak nampak dia Oke untuk mempersingat Waktu video ini Jadi untuk menggambar daun ini Aku Percepat aja video ini Agar tidak membuang kuota kalian Oke bro bro Aku pikir Aku udah selesai Untuk menggambar daunnya Bisa kalian lihat Ini daunnya Tidak cukup banyak Tapi Cukup sudah bisa Untuk Memenuhi Seluruh batang Batang dan ranting dari pohon ini Jadi aku sarankan Agar kalian jangan Terlalu banyak Menggambar terlalu Empoh Jangan terlalu banyak Menggambar daunnya Karena itu bisa Menghabiskan waktu kalian Yang cukup singkat Itu Jadi aku sarankan Segini saja Sudah cukup Ini sudah bisa Menutupi untuk Seluruh batang dan ranting Pohon ini Jadi Jika kalian sudah selesai Menggambar daun ini Daun ponangka ini Kalian bisa menggambar Untuk Menggambar buah Buah dari ponangka ini Jadi Biasanya aku mengulurut Buah dari ponangka Ini tidak terlalu banyak Sekitar Dua Sampai dengan Tiga buah saja Jadi aku mulai menggambarnya Untuk Dari Kalau dilihat dari posisi Batang ini Atau bentuk Dari batang ini Aku Lebih suka memilih Buahnya itu Disini ya Disini biasanya Itu ada Itu ponangka itu Biasanya ada Buah itu Yang Di batang bawahnya itu Jadi itu Gambar Buah Nangkanya Cukup mudah saja Kalian tinggal Tarik sedikit garis saja Untuk Apa namanya Untuk tangkai Dari buah itu Jadi Tinggal Tarik sedikit Oke Ini kelihatan Buahnya itu Di bagian belakang sana Jadi hanya Sebagian saja Yang nampak Kalian bisa titik-titik Seperti ini Oke Ini sudah nampak sedikit Buahnya Lalu Untuk melihatnya Lagi Disini kita bisa Menambahkan buah juga Di batang ini Untuk batang ini Karena dia Tutup Dengan Ada sedikit Daun-daun yang Mengarangi Jadi Gambarnya Sesuaikan saja Ini buah Ini buah Dan Aku pikir Kita bisa meletakkan Satu buah Langkahnya lagi Dan aku ingin Meletakannya Disini Terlihat Ada ruang kosong Jadi kalian bisa Menentukan Posisi Dimana kalian ingin Menggambar buah Di bawah Pohon yang kalian Gambar Kalian bisa Menentukan Dengan Jalan Melihat Ruang kosong Tersebut Tapi Aku sarankan Kalian Harus Menggambar Satu buah Di bagian Batang bawah Seperti ini Karena ini Aku pikir Tempat buah Yang sangat strategis Jadi Untuk buah Yang disini Aku gambar Buahnya Sedikit Agak kecil Karena Biasa Semakin tinggi Itu Buah Semakin kecil Nah Aku pikir Ini gambar Pohonnya Sudah jadi Ini adalah Pohon langkah Kalian bisa Mempelajarinya Menerapkannya Ataupun Menirunya Tapi aku sarankan Kalian tidak Menirunya Kalian hanya bisa Untuk Melihat video ini Untuk berlatih Sesuai kemampuan Kalian Karena Jika kalian Meniru Aku rasa Itu kurang baik Karena kalian Hanya berpatokan Dengan video ini Nanti Saatnya Jadi aku sarankan Kalian Untuk melatih Untuk menciptakan Karya kalian sendiri Agar kalian Mampu Mengerjakan Atau Menggambar Tes Psikotest Menggambar Pohon ini Jadi Untuk kalian yang belum Paham Atau Sedikit kurang jelas Dengan penjelasan Di video ini Aku sarankan Agar kalian Menanyakannya Di kolom komentar Di bawah Oke Thank you For watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax